Halo, halo. Hari ini kita mau ajak kalian makan di daerah Jakarta Timur. Namanya Pawan Demak Resto. Tempat ini udah ada selama 8 tahun. Pelangannya juga banyak. Dijamin deh makanan di sini semuanya enak. Langsung aja kita pesen ya. Wui, wui, wui. Ini dia nih ada nasi jandul. Kita aduk-aduk dulu nih buat dagingnya. Lihat tuh, dagingnya tuh gak peluk sama sekali. Bener-bener banyaknya topol. Siapin satu korsi nasi, tinggal kita guyur deh pakai kuah dagingnya. Hmm, pasti enak banget ini sih. Makanannya tuh sederhana, tapi bisa memanjakan lidah banget, guys. Menu yang wajib dicoba juga namanya asam-asam daging. Aduk-aduk kuahnya, kasih wortel, daun bawang, tomat, tulisan cabai. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau udah berbiculok artinya udah matang. Yang terakhir gak boleh dilewatkan. Ada mangut kepala ikan manyung. Kepala ikannya direbus dulu ya, guys. Kalau udah, langsung panasin aja kuah mangutnya. Habis itu lendingkan si kepala ikan manyungnya. Aduk-aduk sampai mateng. Sama satu lagi ada tuh, tahu goreng bakso, guys. Kita goreng dulu sampai jari. Kalau udah taruh olesan cabainya di piring, susun deh tahunya di atas cabai. Huuuh, udah gak sabar nih buat makannya. Kuih-kuh-uih. Hei, masih dibikin lapar. Laper terus. Sekarang kita lagi ada di Pawan Demak, lokasi di Taman Seri Haif. Di apartemen gitu, di Jakarta Timur. Kita cobain ya, ini nasi gandul. Nasi gandul tuh khas banget di sana. Biasanya juga dijualnya tuh apa ya, angkingan gitu. Kita cobain dulu ya. Nih, guys. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke sambel ya. Enaknya. Rasanya tuh manis, gurih. Dan santannya tuh ketara banget. Dan ada aroma-aroma kencurnya gitu, guys. Betul. Jadi dia tuh rempah banget. Sama ternyata ini enak banget. Perpaduan antara daging itu jadi kalah. Ini tuh nyerep banget. Kekuahnya ya. Dan dimakan lagi anget-anget begini. I love, 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 love. Daging nyempuk ya, Cez? Hmm. Agak-agak dia tuh antara gula sama semur. Kena banget nih, guys. Di lidah tuh rasanya tuh memang menarik banget. Dan daging tuh dipotong bukan yang kayak dadu-dadu gitu ya. Dia kayak semacam disuwir-suwir gitu, tapi bener-bener nikmat banget. Eh, ancaman, guys. Iya. Ini guys, kita harus disambelin, bare and dull. Ya aku udah pake. Enak banget sambelnya. Enak kan sambelnya? Enak, enak. Dan sambelnya tuh nggak terlalu pedes, Cez. Takut deh. Kalo Dimas udah bilang nggak terlalu pedes tuh, aku jadi deg-degan. Wah. Masa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini sih rasanya luar biasa banget. Enak sekali pas udah diracik nih. Nah, si gandulnya jadi seger banget loh, guys. Woi, woi! Aduh! Gosti! Tapi sambelnya tuh pedes, tapi ada asem-asemnya gitu ya. Iya, bener. Dari kuahnya aja udah ngaldu banget pas dimakan nikmat, Paul. Sekarang kita akan cobain ini kepala ikan manyu, ya. Woi, woi! Bawang goreng, Edun. Lihat, ya. Bener-bener. Kita unboxing dulu. Kita guyur pake kuahnya ya, Mas Dimas. Liat! Yaw! Oh my gosh! Ini mungkin konsumennya dari gorogot dengan manja, ya? Langsung, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, woi! Wah, guys. Kita gorogot ini ya kuahnya. Woi, woi! Mari, guys. Aku mau ambil kuah-kuahnya dulu. Ini sama sayurnya. Karena dia ada kolnya. Sama tomat-tomatnya gitu masih-masih want it. Ini ya. Ya, makin endul makannya di kuah-kuah manja. Tuh, guys. Yuk, cobain dulu yuk. Bismillahirrahim. Aduh, Gusti. Ini kepala ikannya unik banget nih. Jadikan makanan begini tetap sedap, guys. Makan ikan ini pake sambal dan racikan jeruk udah paling sempurna. Jadi di sini bisa pesen kuahnya itu yang pedas atau yang biasa aja. Ini kita dapet yang biasa aja. Tapi aku juga pernah cobain kuahnya yang pedas. Yang pedas. Enak juga yang pedas ya. Dan ini bermain. Biasanya kalau manja itu bermain di bumbu ya. Di santannya. Guys. Ya ampun. Ini sih oke banget buat dimakan. Mantep rasanya. Ini dia. Kita mau coba ini asem-asem daging. Ini juga kita udah pernah coba waktu itu kita ke Semarang ini. Ke Semarang ya. Ternyata di Jakarta Timur juga ada nih. Kayaknya endul. Aromanya tuh asemnya dapet banget. Tuh. Dan ini kita coba originalnya dulu. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru yang dulu. Kan masih bisa asem lagi guys. Bisa ya? Kan kalau asem-asem juga emang enaknya asem banget. Kita racik-racik aja deh. Kalau gitu kita racik-racik aja ya. Nih pakai sambal ya guys. Terus bawang keren. Oke. Ini aku langsung di sini aja. Tapi ini basicnya enak banget loh. Enak banget. Dia pakai bawang merahnya sama bawang putihnya juga banyak banget. Aroma kuahnya tuh juga mantep. Guys. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh Gusti. Makan di sini autentik semua. Kalian boleh cobain deh. Luar biasa enaknya. Dari tadi makanannya bener-bener sedap guys. Wui, wui, wui. Endul. Endul banget guys. Ini yang namanya asem-asemnya. Pas. Tanggung-tanggung. Ini menurut aku bener-bener sajian yang menarik banget di sini ya. Mereka tuh restorannya tuh variatif. Menunya banyak sekali. Ini karena original kuahnya ada endul, surendol, tak endok-endol. Munah bestia. Buat yang penasaran sama rasanya, boleh banget cobain menu ini. Jadi buat aku sekarang biar kalian di rumah juga tau dari 1-10 dari kita yang berikan buat restoran ini. Pak Wan Demak dapat nilai? Sembilan! Betul! Artinya bikin lapar uproove! Uproove!